Satu film berjudul The Longest Day ini menceritakan lagi-lagi invasi sekutu ke Eropa di fase akhir Perang Dunia Kedua. Salah satu film dengan budget yang besar di masanya serta bertabur aktor kawakan dan legendaris, The Longest Day menggambarkan betapa hebat dan megahnya balas dendam sekutu merebut Eropa dengan pendaratan mereka di pantai Normandy. Jika kalian sudah familiar dengan film Saving Private Ryan yang hanya menceritakan di satu sisi penyerbuan, The Longest Day menyajikan skala invasi yang lebih detail dan besar, mencakup sepak terjang sekutu di segala sisi Perancis, juga pergerakan gerilyawan dan pasukan komando Perancis sendiri, termasuk penggempuran sekutu di semua bagian pantai Normandy dalam waktu 24 jam pertama, sehari pertama pendaratan. Dan perlu Ogut sebutkan jika banyak event di film ini terjadi di hari dan jam yang sama, jadi plot cerita disajikan dari satu kisah berloncat ke kisah lainnya dan dari satu kubu ke kubu lainnya. Cukup membingungkan, jadi pastikan pantengin terus, Bor. Pada awal film kita dibawa di situasi ketika Perancis sudah bertekuk lutut akibat invasi besar Jerman di ranah Eropa bagian barat, tampak seorang pak tua berlari dari prajurit SS yang terus mengejar, dan perwira SS dengan dingin langsung mengambil kopernya dan berlalu pergi. Di Perancis bagian lain, seorang bernama Janine Boitard, gerilyawan perempuan Perancis berusaha menyebrang jembatan di kota Kain. Dengan gaya vulgarnya, ia berusaha mengecoh kedua penjaga ini agar bisa memasukkan kawannya yang menyamar dalam sebuah gerobak jerami. Sementara itu di tempat lain, pasukan Wehrmacht terlihat berparada dengan penuh kebanggaan. Tampak pula Feldmarschall von Rundstedt, komandan tinggi front barat Jerman, mengawasi dengan teguh dan tegas, seakan mereka akan menghadapi satu pertempuran yang dahsyat ke depannya. Dan memang, kini semua persiapan detail sedang terjadi di pesisir Perancis. Pasukan Mayor Werner Pluskat, divisi artileri, sedang mengatur skema pertahanan di atas pasir putih, lengkap dengan hedgehog atau penghalang tank dan jalinan kawat berduri. Tak lupa pula ranjau-ranjau yang telah terpendam rapi. Ada sirubah gurun Erwin Rommel di sini, didatangkan khusus setelah kampanyenya di Afrika untuk membantu Hitler merampungkan pelaksanaan pertahanan dari invasi laut sekutu. Rommel terlihat tak mau sama sekali meremehkan gerakan sekutu kali ini. Ia mengatakan ada rombongan monster mau menyebrang laut kanal Inggris yang siap menghantam mereka semua yang berseragam ke labu. Rommel menambahkan, jika dalam 24 jam pertama pada saat invasi sekutu nantinya berlangsung, akan menjadi the longest day atau hari yang paling panjang. Hari yang panjang dan berat yang menentukan apakah Jerman sanggup menahan laju serangan sekutu tersebut. Setelah ini kita sambang ke markas komando Jerman Perancis bersama General Gunther Blumentritt. Para petinggi militer berusaha memecahkan sandi perang yang disamarkan dalam sebuah puisi karangan Furlain. Mereka yakin ada taktik tempur dalam setiap baris sajanya. Mereka juga yakin jika sekutu akan mendarat dalam 24 jam ke depan. Tapi ini bukan satu-satunya sandi puisi yang berhasil dikuping oleh kubu Jerman. Mereka sudah sering tertipu oleh permainan sandi atau password sekutu. Apa bedanya puisi dan sajak kali ini dengan puisi-puisi brengsek sebelumnya? Inilah yang dirasakan oleh tier atas petinggi militer Jerman. Mereka bahkan menolak menggerakkan pasukan di saat yang benar-benar fatal. Dari sini kita menilik situasi di Inggris. Di salah satu kamp militer dari 1108 kamp milik sekutu. Cuaca sedang gila-gilaan namun tak tampak sekutu mengendurkan niatan invasinya. Terlihat para pasukan dari Amerika dan Inggris bercampur di satu area seakan menunggu jam kenaasan mereka tiba. Yang jelas, semuanya harus betah dalam cuaca buruk ini. Di sisi para perwira, Kolonel Benjamin van der Voort, Airborne Divisi 82 Amerika, menerangkan ada 3 juta pasukan sekutu di sini. 4 ribu kapal dan 11 ribu pesawat sedang bersiap menyeberang ke Perancis dari Inggris. Ia ingin agar anak buahnya sendiri tetap prima dan memerintahkan agar mereka melakukan latihan sekali lagi. Ia sendiri lantas menemui atasannya, yakni Jendral Gavin, dan mengeluhkan jika titik pendaratannya sangat berbahaya, yakni di St. Mayer Eglis. Ia akan tepat mendarat di tengah-tengah kota dan rawa-rawa yang sudah sedemikian penuh diduduki oleh Jerman. Jelas anak buahnya pasti akan terkepung total sesaat setelah mendarat, apalagi cuaca sedang edan seminggu ini. Namun Gavin memperingatkannya, jika ini memang sudah tugasnya dan van der Voort harus mampu menyelesaikannya. Singkat cerita dari sini, hanya cuaca saja yang bisa menggagalkan pendaratan sekutu di Perancis. Ini pun dirasakan oleh Luftwaffe Jerman. Mereka merasa bagaimana bisa mempertahankan langit Perancis, jika cuaca terus-terusan mendung dan badai. Kini kedua kubu hanya menunggu membaiknya cuaca untuk melaksanakan pertempuran yang maha dasyat ini. Menyikapi jadi tidaknya invasi ini pun masih dibicarakan terus oleh para petinggi sekutu. Jelasnya mereka akan rugi besar jika mengundurkan invasi ini. Beberapa jenderal mengatakan tak peduli dengan cuaca. Mereka harus berangkat menyerang apapun halangannya. Persiapan sudah terlalu lama dan moral serta mood para prajurit sekutu menjadi taruhan. Di kubu Jerman sendiri dari semua jenderal, hanya jenderal Eric Marks yang mengetahui kemungkinan arah kedatangan sekutu. Semua jenderal menebak jika sekutu akan menyerang lurus dari arah kanal Inggris. Tapi Eric sanggup melakukan simulasi dan menurutnya, sekutu akan memenangkan pertempuran jika mereka mau menyerbu pantai Normandy, meski dalam cuaca yang super buruk sekalipun. Namun sayang, Eric menyangkal sendiri taktiknya. Ia menganggap ini hanya sebuah simulasi permainan perang. Dan bahkan Eisenhower tak akan berani menyeberang ke Normandy. Hingga beberapa jam kemudian, pemberitahuan disebar di segala divisi dan batalion jika seluruh sekutu jadi berangkat. Dan tujuan mereka, pesisir Normandy. Maka briefing singkat pun diadakan. Semua prajurit tampak tegang namun penuh percaya diri. Mereka akan menyambut hari yang ditunggu-tunggu selama ini. Menang atau mati. Para gerliawan Perancis sendiri juga sudah mendengar sandi puisi yang kini dibacakan baris barunya. Memberi tanda jika invasi sekutu memang sudah akan dimulai. Sekaligus juga tanda jika mereka harus segera bergerak. Ini disusul parade laut besar-besaran memenuhi seluruh sisi kanal Inggris jika sekutu sudah berangkat dengan jutaan pasukannya dari laut dan udara. Sejenak kita mengikuti para airborne Inggris yang berangkat dengan glider mereka di atas sungai Orny. Mereka tampak bersiap turun dan memasang segala perlengkapan mereka. Ini ialah pasukan Mayor Howard dari Infantri Airborne ke-6. Ia mendapat tugas khusus untuk menyerang dan mengamankan jembatan Orny apapun yang terjadi. Selanjutnya, glider-glider tanpa suara ini meluncur turun dan segera mengeluarkan seluruh pasukan secara bersamaan. Masih sepi disini sampai tiba-tiba Kecepatan dan kejutan menjadi kunci disini mengagetkan pasukan Jerman yang terlelap dalam tidurnya. Sementara di sisi pejuang lokal sendiri kebagian merusak jalur komunikasi di sepanjang jalan. Tak sampai 15 menit, anak buah Mayor Howard sudah berhasil merampas jembatan ini. Kini tinggal mengamankannya sampai datang pasukan bantuan yang entah kapan akan muncul. Sementara itu di kota Kain, kehebohan sudah terjadi. Jerman sudah sangat sibuk menembakkan meriam flaknya ke arah berjibunnya pesawat sekutu yang seakan tak pernah habis. Yang tak mereka tahu ialah jika ini hanyalah tipuan sekutu dan boneka-bonekanya. Di sisi yang lain, geliawan Perancis akhirnya bertemu dengan sisa-sisa serdadu Perancis yang turun dari pesawat sekutu. Mereka segera bergerak dan berusaha melakukan sabotase pada rel kereta api. Janin sendiri selalu melakukan perannya, mengecoh para penjaga yang sedang berpatroli. Tinggal satu penjaga dan sementara sisanya kini malah terlambat perkelahian berdua dengan Janu. Untungnya bom sudah dipasang dan Di kantor Jenderal Eric laporan sampai jika Kain sudah ditipu dengan pasukan boneka yang terjun dari pesawat. Merasa ini sangat mencurigakan, ia pun mengkontak Jenderal Richter. Richter mengatakan jika ia tengah diserang oleh pasukan terjun payung musuh, Situasi menjadi membingungkan sekarang. Eric sendiri tak yakin jika yang menyerang Richter ialah pasukan manusia. Ia khawatir jika yang menyerang Richter juga sama-sama boneka. Jerman benar-benar dibikin kebingungan oleh sekutu dengan segala trik tempurnya kali ini. Sedangkan pasukan aslinya kini baru mendarat tepat di tengah pemukiman warga dan secara amburadul pula. Sebagian malah langsung jatuh di markas Jerman. Tapi sekutu belum berhenti memuntahkan serdadunya dari langit. Dan kini mereka sampai di kota Saint Mer Eglis, tepat saat kebakaran terjadi di kota ini. Pertempuran jarak dekat pun langsung pecah. Pasukan sekutu kocar kacir di banyak sisi. Menjadi keuntungan sekaligus kesialan tersendiri. Namun di Normandi sendiri masih tenang air laut. Tak tampak jika gelombangnya bakal membawa musuh-musuh Jerman. Nasib para serdadu sekutu sendiri yang kocar kacir di berbagai tempat kini seakan tak menentu. Banyak dari mereka yang sial dan tewas sebelum bertempur. Dan sebagian besar malah tersasar di divisi yang berbeda. Bahkan pasukan von der Ford juga banyak yang terpisah akibat buruknya penerjunan mereka. Von der Ford sendiri mengalami cederah patah engkel. Tapi sejauh ini banyak petinggi Jerman merasa ini hanya serbuan rutin sekutu. Bukan invasi utama yang sejauh ini terus dipicarakan. Hanya General Pemsel yang meyakini jika inilah yang sekutu sebut sebagai invasi total. Tak ada hari lain lagi. Ia berusaha meyakinkan koleganya yang hingga kini merasa jika sekutu tak akan menyerbu Normandi. Sekutu pasti akan menyerang kota Padekalai. Namun untuk berjaga-jaga Jerman akhirnya berniat merilis panser-panser mereka. Barulah saat Fajar akan menampakkan diri kapal-kapal sekutu semakin mendekat. Kini kita menyimak Theodore Roosevelt Jr. Putra dari mantan Presiden Amerika Theodore Roosevelt Sr. Yang juga ikut serta dalam salah satu kapal sekutu kali ini. Ia merequest kepada komandannya agar menyertakan ia pula saat para infantri mendarat dan menggempur Normandi. Komandannya jelas tak setuju. Roosevelt ialah bintang satu dan tak bisa seenaknya saja ikut berperang bersama kerucu dan ikut mati begitu saja. Tapi karena Teddy Jr. ini bersikeras, mau tak mau ia pun diizinkan ikut berlaga saat mendarat nanti. Di luar salah satu kapal, Jenderal Omar Bradley, sahabat Jenderal Patton yang ikut langsung di invasi Normandi ini, melihat garis pantai sudah semakin dekat. Dalam dua menit mereka akan merilis tembakan pertama yang membuka peperangan. Sekarang kita melihat Jenderal Alfred Yodel yang mempertanyakan kenapa mereka harus merilis panser-panser ke arah pesisir Perancis. Ini belum tentu invasi sekutu. Ini mungkin serbuan biasa yang memang terjadi rutin selama ini. Yodel bahkan menolak untuk mengerahkan pansernya sebelum Hitler mengatakan oke. Dan sekarang Hitler sedang tertidur. Ini menjadi kesalahan besar bagi kubu Germanberg. Mereka akan kalah perang hanya karena Adolf Hitler baru saja meminum obat tidur dan tak mau dibangunkan. Tapi kini di pantai. Karnaval monster yang dibicarakan oleh Erwin Rommel sudah datang. Werner Pluscat melihat setidaknya ada 5.000 kapal sekutu menyeberang berbarengan. Lantas tiba-tiba... Sekarang barulah Jerman benar-benar terbangun dari tidur tenang. Nah demikianlah bagian pertama dari film The Longest Yard. Pastikan kalian nantikan bagian terakhir yang akan Ogut upload segera dan menyaksikan bersama bagaimana kiprah kedua kubu dalam pertempuran Normandy ini yang pastinya lebih banyak aksi dan pertempuran di bagian film yang terakhir. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum, yuk, bye.